Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo apa kabar teman-teman semua di rumah? Apa kabar juga ayah dan bunda yang selalu setia mendampingi anak-anak bermain dan belajar di rumah? Alhamdulillah senang rasanya hari ini Ibu Irus dapat menemani teman-teman bermain di rumah melalui program televisi kita ceria, cerdas, riang, dan gembira Hari ini Ibu Irus akan mengajak teman-teman di rumah untuk bermain dan belajar di sentra seni dan kreasi Tapi sebelum kita mulai kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah dan juga diberi kelancaran oleh Allah SWT Amin Kita berdoa bersama-sama yuk Jika aku berdoa aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman Buka tutup, buka tutup, buka tutup, mari kita berdoa Buka tutup, buka tutup, doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi srahli saderi Wayasirli amri Wahlul uqdatam milisani Yafkahu kauli Rabbi zidni ilma Warazukni fahman Amin Alhamdulillah Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdoa dengan husu dan benar Nah teman-teman Kali ini Ibu Yerus akan membawakan tema tentang alat transportasi Apakah teman-teman di rumah tahu apa itu alat transportasi? Wah teman-teman hebat Alat transportasi itu adalah kendaraan yang dapat kita pergunakan untuk mempermudah kita menuju ke tempat atau tujuan tertentu Alat transportasi itu ada bermacam-macam loh Ada alat transportasi yang jalannya di darat Ada alat transportasi yang jalannya di udara Dan bahkan ada juga alat transportasi yang jalannya di air Nah kali ini Ibu Yerus akan mengajak teman-teman berkegiatan membuat salah satu alat transportasi yang ada di air Yaitu perahu Tapi sebelum kita membuat perahu Terlebih dahulu Ibu Yerus akan mengajarkan teman-teman untuk menyanyi lagu tentang perahu Bagaimana lagunya? Yuk kita dengarkan sama-sama Aku punya perahu Dibuat oleh ayahku Perahunya cuma satu Diberi warna biru Lihat perahu berlayar Hei! Mentari pun bersinar Lekas turunkan jangkar Tangkap ikan yang besar Nah bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk menghafalnya? Kita ulangi sekali lagi ya Aku punya perahu Dibuat oleh ayahku Perahunya cuma satu Diberi warna biru Lihat perahu berlayar Hei! Mentari pun bersinar Lekas turunkan jangkar Tangkap ikan yang besar Nah itu tadi lagu tentang perahu Mudah-mudahan teman-teman dapat mengikutinya dengan baik Selanjutnya Ibu akan mengajak teman-teman Untuk membuat perahu secara sederhana Dari bahan alam yang ada di sekitar kita Tapi setelah yang satu ini ya Jangan kemana-mana Hai teman-teman Kembali lagi bersama Ibu Hiru Kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya Yaitu Membuat perahu Dari bahan sederhana Di sini Ibu Hiru Ada menyiapkan Pelepah pisang Ibu potong seperti ini ya Terus Gunting Daun pisang Lidi Lidi Dan juga Botol bekas air kemasan Bagaimana cara membuatnya Kita buat bersama-sama yuk Yang pertama Yang pertama kita ambil dulu pelepah pisangnya ya Kemudian kita tusuk Dengan menggunakan Lidi Teman-teman boleh meminta bantuan ayah maupun bunda ya di rumah Untuk membuatnya Nah setelah itu kita ambil Lidi yang berikutnya Kita tusuk lagi ke satu sisi Sampai tembus ke sisi yang berikutnya Kemudian Kita akan memasang Botol bekas Kemasan air mineral Di sini Ibu Hiru telah membuat lubang ya Kita buat lubang untuk Memasukkan Lidinya Nah setelah itu Kita masukkan lagi Botol yang Berikutnya Selanjutnya Kita akan membuat Layarnya dengan menggunakan Daun Daun pisang Kita menggunakan gunting ya teman-teman Teman-teman Boleh didampingi oleh ayah dan bunda Jika menggunakan Alat-alat yang Berbahaya bagi teman-teman Ibu Hiru akan menggunting Daun pisangnya Menjadi bentuk Segitiga Nah seperti ini Kemudian Ujungnya Ibu akan pasang dengan Lidih Kita tusuknya berjik-jik ya Nah seperti ini Setelah itu Kita ambil Pelepah pisang yang kecil Kita letakkan di atas Pelepah pisang Kemudian kita sambung ke Perahunya Nah seperti ini Sekarang Ibu Hiru akan Memberi air Di tempat Supaya perahunya dapat 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 mengapung Atau berlayar Nah sekarang Perahunya kita letakkan Di tempatnya Bagaimana teman-teman Cukup mudah bukan Untuk membuatnya Selanjutnya Akan ada Ibu Irna Yang akan mengajak Teman-teman di rumah Untuk bermain dan belajar Melalui gerak dan lagu Jangan kemana-mana ya Silahkan Ibu Irna Oke Ibu Irus Terima kasih sudah memberikan Kesempatan pada Ibu Irna Untuk menyampaikan Kegiatan berikutnya Bagaimana teman-teman Dengan kegiatan Bersama Ibu Irus tadi Menyenangkan ya Sekarang Ibu Irna Akan mengajak Teman-teman di rumah Untuk menirukan Berbagai gerakan air Perhatikan ya Wah Seperti ada Suara Air Kita tirukan Air yang besar Bergulung-gulung Ikuti teman-teman Seperti Gelombang Ombak yang bergulung-gulung Kemudian Ada lagi Ombak yang bergulung Bergulung-gulung 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 Ada lagi Ombak Di kantai Siu 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 Ombak di kantai Ada lagi Ombak beriak Ombak di kantai Beriak 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 Wah Teman-teman Hebat Sudah dapat Menirukan Gerakan Dengan baik Teman-teman Jika ombaknya Besar Seperti tadi Kasian Perahunya Perahunya Jadi terombang Ambing Bergoyang-goyang Berbahaya ya Teman-teman Berikutnya Ibu Irna Akan mengajak Teman-teman Untuk bermain Gerak dan lagu Tentang Mendayung Kita lakukan Bersama-sama yuk Kita lakukan Dengan berdiri ya Dayung-dayung Pahu Mengikuti Arus Riang-riang Riang-riang Hidup Hanya Mimpi Dayung-dayung Pahu Mengikuti Arus Riang-riang Riang-riang Hidup Hanya Mimpi Dayung-dayung Pahu Menikuti Arus Riang-riang Riang-riang Hidup Hanya Mimpi Dayung-dayung Pahu Menikuti Arus Riang-riang Riang-riang Hidup Hanya Mimpi Dayung-dayung Pahu Mengikuti Arus Riang-riang Riang-riang hidup hanya mimpi Bagaimana teman-teman di rumah? Mudah kan untuk mengikutinya? Pastinya teman-teman di rumah dapat menirukan Dan melakukannya dengan baik Karena hanya ada beberapa gerakan Melangkah ke kanan dan ke kiri Bertepuk tangan Gerakan seperti mendayung Dan berputar Terima kasih Karena teman-teman sudah mengikuti Dan memperhatikan kegiatan hari ini Dengan senang hati Jangan lupa bersyukur Jaga jarak aman Selalu gunakan masker Jika ingin keluar rumah Makan makanan yang sehat dan bergizi Jaga kebersihan Dengan mencuci tangan Menggunakan sabun dan air mengalir Untuk mengakhiri kegiatan hari ini Marilah kita bersama-sama Mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!